Siaran kata kita, radio kata kita, radio kata kita Dikutip dari Tribun Bali.com, bantah lempar botol di Stadion GBT Supporter Bali United, kami siap yang away ke Surabaya jadi saksi Bali United terkena sanksi denda dari hasil sidang Komdis PSSI Karena adanya pelemparan dua botol air mineral saat Laga Persebaya versus Bali United Fans Bali United yang ikut away ke Surabaya angkat bicara Beberapa supporter Bali United membantah adanya pelemparan dua botol air mineral Dari Tribun Barat Sisi Utara Stadion Gelorabung Tomo tempat supporter Bali United Berada saat Laga Persebaya versus Bali United 2 September 2022 lalu Hasil sidang Komdis PSSI menyatakan bahwa Bali United harus membayar denda sebesar 50 juta rupiah Usai adanya pelemparan dua botol air mineral oleh kelompok supporter Bali United Kepada Tribun Bali, salah seorang supporter Bali United Komang Gunantara Yang turut ikut saat away ke Surabaya menyebut sepengetahuan dirinya tidak ada pelemparan botol minum Akan tetapi Komang menjelaskan bahwa ada pelemparan roll paper dari Tribun lantai atas Dimana pada Tribun tersebut tidak ditempati oleh supporter Bali United Setahu saya tidak ada, tapi yang ada itu pelemparan roll paper dari Tribun lantai atas Di atasnya Tribun yang ditempati supporter Bali United Dan lemparannya selain tembus sampai ke pinggir lapangan bench pemain Persebaya Ada juga yang mengenai supporter Bali United Kata Komang Gunantara kepada Tribun Bali Komang pun mengungkap jika saat itu hampir terjadi salah paham Akan tetapi orang yang melempar tersebut langsung meminta maaf Dan mengaku bermaksud melempar ke pemain Persebaya Hampir terjadi salah paham di antara kita Dan akhirnya mereka mengaku bermaksud melempar ke pemain Persebaya Dan mereka memberikan kode minta maaf dari Tribun atas Makanya kita kaget hari ini membaca berita bahwa Bali United FC kena denda Ungkap Komang Sementara itu supporter Bali United lainnya Yang juga mengaku ikut ke Surabaya Dan menyaksikan langsung di Stadion Kelurabung Tomo Surabaya Subali Arta mengungkap hal serupa dengan Komang Gunantara Dari fans Bali United yang away ke Surabaya Tidak ada yang namanya pelemparan botol maupun roll paper Itu semua dari supporter lain yang melakukan itu semua Kata Subali Arta kepada Tribun Bali Kalau sampai Bali United kena denda kami siap yang away ke Surabaya jadi saksi Tambah Subali Arta Tak hanya itu fans Bali United lainnya yang berada di lokasi kejadian Madi Lengur membeberkan permasalahannya yang terjadi di Tribun saat itu Ini masalahnya gini Satu Tribun kita jadi satu dengan fans tuan rumah Dari fans Bali United tak ada melempar Dikira sama panitia pelaksana kita yang lempar Saya lihat langsung kok Ujar Made Lengur Kemudian dikutip dari potensibadung.com Kabar mengejutkan datang dari legendan Napoli asal Belgia Tris Mertens yang dikabarkan tertarik bermain untuk Bali United Kabar tersebut diinformasikan oleh agen Mertens Stine Francis yang mengatakan Bali United merupakan salah satu plan pemain yang saat ini bermain untuk Galatasaray itu Salah satu rencananya Mertens adalah bermain di Bali selama satu tahun Ucap Stine Francis dilansir dari Transfermark pada Jumat 16 September 2022 Itu mungkin rencana D dari plan rencana B Tapi itu adalah Bali United Juara Indonesia Akan tetapi Stine Francis mengatakan karena tidak ada tawaran dari Bali United Maka hal tersebut tidak menjadi kenyataan Tidak pernah ada negosiasi tentang masalah ini katanya Stine Francis mengatakan Mertens dapat penawaran menarik dari Juventus Namun ia urung bergabung dengan Juventus karena merupakan rival Napoli di Liga Italia Hasilnya Mertens gabung Galatasaray Pemain berumur 35 tahun itu pun menandatangani kontrak berdurasi satu tahun Ada yang konkret dan percakapan menarik dengan Juventus untuk kami dan untuk Tris Tapi hatinya menyarankan bahwa dia tidak bisa melakukannya Katanya Siaran kata kita Radio kata kita Radio kata kita